Rundak yang ada ini, saya berpesan untuk ada di depan ini. Siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta berhasil menciptakan sebuah inovasi baru. Melihat semakin berkebangnya pecinta burung berkicau, mereka kemudian menciptakan sebuah kandang burung yang berbeda dari kandang burung pada umumnya. Diberi nama kandang burung cerdas, kandang tersebut secara otomatis bisa memberi makan dan minum burung sendiri. Memiliki fitur konfigurasi yang dapat dikostumisasi, full modular, full control via Wi-Fi dari smartphone yang terkoneksi dengan Wi-Fi dari Bsmart, kandang ini memiliki cara kerja yang sangat simpel dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Setelah dilakukan pengaturan berapa jam pemberian makan dan minum, alat akan otomatis menyimpan konfigurasi yang telah dipilih tersebut. Selanjutnya Bsmart akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kandang burung cerdas ini juga sangat membantu bagi para pecinta peliharaan burung yang merasa kebingungan bagaimana memberi makan burung secara teratur ketika sedang bepergian jauh dalam jaga waktu yang lama. Cara kerja sederananya, jadi alatnya akan terkoneksi ke smartphone, nanti di situ terkoneksi via Wi-Fi, kita konek ke web servernya, di situ kita bisa mengkonfigurasi berapa lama atau berapa jam setiap jam pukul berapa akan diberi makan dan minum. Begitu, nanti otomatis akan berjalan secara mandiri dan selalu konsekuen, selalu sama terus setiap hari. Sementara itu Direktur Sang Haji Tehnopak, Untung Suprapto menyampaikan, Demo Day menjadi ajang peluncuran dan startup karya siswa SMK yang telah mengikuti program inkubasi selama tiga bulan. Sebagai media promosi untuk anak, untuk 24 tahun yang lalu kita peluncuran untuk fasilitas dan sekarang ini adalah untuk peluncuran produknya sehingga selama tiga bulan ini anak-anak mengerjakan produknya kemudian untuk hari ini dia mempromosikan produk yang dikuat, yang dikerjakan selama tiga bulan ini untuk bisa, harapan kami nanti bisa dikenal ke masyarakat dan itu mungkin bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Selain peluncuran Bismarck STM, pada kesempatan ini SMK Negeri 2 Yogyakarta juga meluncurkan tujuh startup lainnya yang mengikuti Demo Day Sang Haji Tehnopak.